Terima kasih. Buat beli beras. Wah, banyak Pak. Pak, Pak ini Dika udah gak sekolah karena faktor biaya. Bapak pengen gak Dika jadi anak sukses? Pengen banget. Cita-citanya kan jadi pemain bola. Ya, Bapak seorang ayah, saya juga sama. Gak ada kebahagiaan yang lebih indah ketika melihat anak kita berhasil. Padahal Bapak pengen banget Dika terus sekolah ya? Iya. Mungkin pengen beli sepeda, kali pakai makanan. Minimal sepeda? Bapak ada keinginan buat beliin Dika sepeda? Pengen sekali. Mudah-mudahan ada rejekinya ya, Pak ya? 전�ungan buat beliin Dika. inilah pahribian Menteri Pada. Selamat! Tunggu-tunggu! Angkat Disa! Pakemak lagi! Sayang! Tiwa! Sayang! Sayang! Tiga! ah SMP waktu kelas berapa kelas 8 alasan berarti kenapa nih Kak nggak ada kendaraan nggak ada 3 kg dari rumah? 3 kg an oh 3 kg ya jauh ya emang nggak ada teman-teman tetangga yang punya kendaraan bareng nebeng ke sekolah nggak ada jauh semua tapi pernah nebeng sama temen? pernah terus kenapa nggak ditelusin nebengnya nggak ada uang untuk bensinnya jadi yang di nebeng itu yang punya motornya minta uang bensin udah berapa bulan nih nggak sekolah batu bapak kayak gini udah 3 bulan 3 bulan nggak sekolah waduh sayang banget ya jadi Pak ya jatuh Pak aduh lumayan nih sayang pernah nggak muda lagi pecah Kak enggak nggak pecah Pak aman Pak tuh saya masukin sini Pak ya oke siap Pak saya ikut naik Pak ya ayo kita angkutin bapak naiknya bisa naik bisa iya kalau jago-jago ya hati-hati naiknya hati-hati-hati Kak senar ini buka awas mangga ini kan musimannya Pak ya iya iya kalau lagi nggak musim mangga Bapak kerjaannya apa? di sawah di sawah iya oh muli nyebutin rumput nyebutin rumputnya oh gitu iya kalau penghasilan bulanan Pak berapa tuh dari ini metik mangga? kadang-kadang tiga hari sekali gitu nyungguin dulu kadang-kadang baru sekarung baru kita bawa keuntungan Bapak berapa biasanya dapet? kalau kita beli 4.000 ya kita ngejualnya ada 6.000 juga 7.000 juga gitu oh per kilonya berarti sekitar 2.000an ya kalau 10 kilo berarti Bapak 20.000 kadang-kadang tiga hari sekali iya waduh karung kalau dapet satu karung baru kita beli wawah oh 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 Bapak anak ada berapa? tiga tiga gimana kebutuhan tuh Pak? kebutuhan sehari-hari ya cukup kita cukup-cukupin aja ya satu lagi sekolah anak Pak? yang satu lagi kerja di pabrik tahu berat juga hati-hati mas hati-hati awas aduh iya mangga ini ya berat ya ada belum 10 kilo ya dulu kayaknya sekitar empat lima kilo mah ada nih Pak? iya 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 Pak Bapak udah tahu lagi maaf 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 iya Pak saya tahu Bapak nggak sengaja Pak tapi aku bayar ya tapi pelanggan masih ngutang dulu ya walaupun bayarnya lama geneng bagaimana ya tapi bayar sih orangnya mah cuma lama doang sayangnya buat setor lagi ya emang udah biasa kalau ada yang ngutang ibu kasih iya kasih aja tapi kan ibu harus setor jadi ibu yang tanggung jawab ya lama-lama dikit ya Ya pasti bayar sih, cuman kitanya buat setornya. Aduh, ngasih dulu ya. Capek. Saya cuma buat satu ember aja berat banget. Gimana Ibu tiap hari dua kayak gitu? Terus bagaimana? Buat kebutuhan sehari-hari, Buat beli beras juga. Ibu sehari bisa dapet berapa, Bu? Ya gitu, jendiknya dua ribu ya. Kalau lakunya lima ya sepuluh ribu. Kalau dua sepuluh ya dua puluh ribu. Padahal kan Ibu keliling jauh banget. Jadi nggak bisa gimana nih. Ibu pengen punya kerjaan lain, Bu? Pengen kayak orang-orang bikin usaha sendiri. Ya warung gitu ya, Bu? Iya, iya. Iya, iya.